Benarkah bahan pembuatan bendera pusaka merah putih yang dikibarkan pada hari proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945, merupakan pemberian Jepang? Dalam biografi Ibu Fatmawati, diceritakan, pada tahun 1944, datanglah seorang bernama Hairul Basri yang membawa dua blok kain berwarna merah dan putih. Kain tersebut dititipkan kepada Basri oleh pimpinan barisan propaganda Jepang, yakni Kolonel Hitoshi Shimizu. Ada dua narasi berbeda tentang kain tersebut. Narasi pertama menceritakan, kain tersebut memang pemberian dari Jepang terkait janji Perdana Menteri Kunyaki Koiso, yang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu, ada juga yang mengatakan, kain tersebut adalah pesanan Bung Karno untuk persiapan kemerdekaan. Jadi,